Halo guys, kembali lagi bersama Kilaspedia. Ketika kita melihat video mengenai ular, maka yang terlintas di pikiran kita tentang bisanya yang mematikan, dan juga lilitannya yang kuat, yang dapat melumpuhkan mangsanya. Tetapi kadangkala ular juga menemukan lawan yang salah. Dan inilah tujuh momen ular memangsa lawan yang salah, tentunya bersama Kilaspedia. Nomor 7. Memangsa Leopard Hewan ini adalah predator yang memiliki kemampuan berburu yang hebat. Uniknya mereka mempunyai kemampuan berburu di malam hari, yang dilengkapi pupil, untuk memampukan mereka melihat di kegelapan sekalipun. Pada video ini terlihat seekor ular piton yang sedang berdiam di semak-semak dan ingin mencoba memangsa Leopard, tanpa keraguan ular piton melangsungkan serangan pertamanya, tidak tinggal diam, dan tentunya tidak mau mengalah. Leopard yang dikenal sebagai pemburu handal itu, mencoba melawan dan pertarungan pun semakin memanas. Dan dengan mudanya, dia berhasil menangkap ular tersebut, dan langsung menariknya untuk ia jadikan santapannya. Nomor 6. Versus Landak Landak merupakan hewan yang sangat imut. Itu terlihat dari penampilannya yang mungil, dan cara berjalan yang menyerupai bola yang berbulu. Namun, dibalik penampilannya yang lucu dan imut, itu juga yang membuat mereka menjadi mematikan. Ketika merasa terancam, landak akan menggulung tubuhnya, sementara lawannya akan terus menyerang lagi, dan lagi, hal itulah yang terjadi pada video ini. Terlihat seekor ular yang mencoba menyelinap ke tubuh landak, namun landak hanya menggunakan durinya untuk melindungi diri. Dari serangan ular itu, alhasil tubuh si ular pun penuh dengan tancapan duri, yang membuat ia harus berpikir dua kali untuk memangsanya. Nomor 5. Menyerang Musang Madu Musang Madu seringkali dikenal, karena keteguhan dan keberaniannya saat melawan predator. Mereka akan melawan dengan gigih dan tidak mundur, walaupun harus melawan dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, Musang Madu akan menjadi musuh yang paling buruk bagi ular. Bagaimana tidak, Musang Madu mempunyai kelebihan, yakni kebal terhadap bisa ular atau racun, ditambah kulitnya yang tebal membuat mereka terhindar dari serangan ular. Terlihat di video Musang Madu, mencoba menangkap seekor ular. Kemudian ular itu mencoba beberapa kali menyerang bagian tubuh Musang Madu hingga tepat di kepala. Tetapi Musang Madu itu terlihat biasa saja dan terus mencoba melawan. Serentak hal itu, membuat ular kaget dan mencoba melarikan diri. Hingga akhirnya si ular pun harus rela menerima kekalahan dan menjadi santapan si Musang tersebut. Nomor 4. Iguana Melarikan Diri Dari Kawanan Ular Jika tidak melawan, melarikan diri mungkin menjadi salah satu cara terbaik untuk menghindari serangan ular. Dan begitulah seperti yang terlihat di video kali ini. Seekor iguana memperlihatkan keahliannya yang mengagumkan. Saat seekor iguana diikuti dan dikejar oleh beberapa kawanan ular, sepertinya dia menghadapi masalah yang sangat besar. Meski tubuh iguana sempat dililit oleh beberapa kawanan ular itu, tetapi akhirnya ia berhasil terbebas, meski sempat akan menjadi makanan ular tersebut. Iguana pun langsung berlari menghindari kawanan ular, hingga akhirnya selamat. Nomor 3. Induk Ayam Versus Ular Ayam betina biasanya akan lebih agresif jika mereka mempunyai anakan ayam yang baru, berusia beberapa hari atau minggu. Hal itu dilakukan tidak lain, hanyalah untuk melindungi anak-anaknya. Namun bagaimana jika lawan kali ini adalah ular? Pada video yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, terlihat seekor induk ayam mencoba melindungi anaknya saat ular kobra hendak mendekati mereka. Ular itu dengan semangat mendekati ayam-ayam tersebut, yang ia kira sangat mudah untuk menangkap dan memakannya. Tetapi induknya ayam tidak membiarkannya begitu saja. Induk ayam memperlihatkan keberanian berhadapan dengan kobra, serta bertarung melawannya. Selain itu, indukan ayam juga melakukan hal yang mengagumkan, yaitu mengarahkan anaknya untuk keluar ke tempat yang lebih aman. Nomor 2. Tikus Kangguru Mampu Menghindari Serangan Ular Ular sangat senang memangsa tikus, bukan lain tanpa alasan. Jika tikus biasa mungkin lebih mudah untuk ditangkap, berbeda dengan tikus yang satu ini. Tikus Kangguru Tikus Kangguru memiliki ekor yang panjang dan kaki belakang yang lebih besar daripada kaki depan. Tikus Kangguru memiliki mata yang sangat besar dan telinga yang sangat kecil. Kaki belakangnya yang kuat untuk menghindari bahaya serta membalas serangan predator jika perlu. Dan ketika ular yang mencoba untuk menyerang, tikus ini mampu menyerang balik dengan tendangan kaki belakangnya. Selain itu, tikus kangguru juga mampu mendeteksi serangan atau gerakan yang akan datang karena telinganya sangat sensitif. Dengan inilah yang membuat tikus kangguru terlihat lebih cepat untuk menghindari sebuah serangan. Nomor 1. Elang vs Ular Ular dan Burung Persaingan mereka sudah berlangsung lama jika burung menguasai udara, sementara ular termasuk hewan darat yang mematikan dan keduanya memiliki cara yang unik dalam berburu mangsanya. Terlihat dalam video, ketika ular sedang menikmati makanannya, yakni anak dari si burung elang, tidak lama kemudian, sang elang pun datang dan langsung menghajar ular tersebut, meski terlihat sedikit kewalahan. Tapi akhirnya, ular pun berhasil ia kalahkan. Nah itulah tujuh momen ketika ular salah dalam memilih mangsa. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian belum subscribe channel ini, you subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dan agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.